Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian Tutorial tentang fitur terbaru Di aplikasi CapCut Yaitu aplikasi zoom 3D Atau perbesar 3D Nah buat kalian Yang penasaran gimana tutorialnya Kalian bisa tonton video aku ini Sampai habis Oke guys, langsung aja kita mulai Ke tutorialnya Oke guys, jadi untuk caranya Pertama-tama Kalian bisa langsung aja masuk ke Aplikasi CapCutnya Lalu kalian klik proyek baru Kemudian kalian bisa masukkan 1 video Dan juga masukkan 6 buah foto Nah disini aku menggunakan fotonya Dan videonya Kak Via Kemudian disini total keseluruhannya itu ada 7 Kalau udah kalian bisa klik tambah Nah untuk langkah selanjutnya Disini kita atur formatnya Jadi 9 banding 16 Kemudian disini kita zoom aja fotonya Sampai menutupi background hitam di belakangnya Jadi kalian bisa zoom satu persatu Ya guys Nah disini untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali lagi ke awal Kemudian disini kalian bisa atur Untuk durasi videonya Kita aturnya dari sebelah kanan ini ya guys Jadi 1.9s Kemudian untuk foto pertama ini Kita atur jadi 1.1s Lalu untuk foto yang kedua Kita atur jadi 1.2s Kemudian untuk foto ketiga Sampai foto yang terakhir Aku bakal taruh keseluruhan durasinya Di samping video ini Jadi disini aku bakal percepat aja Nah kemudian kalau udah Kalian bisa kembali lagi ke bagian foto yang pertama ini ya guys Lalu disini kalian bisa klik aja fotonya Nah disini kalian geser menu yang ada di bagian bawah Pilih yang gaya Lalu pilih yang perbesaran 3D ini Nah kita tunggu sampai 100% Ini lumayan agak lama Jadi disini aku bakal percepat aja Nah disini kalian bisa atur perbesar 3D-nya ini Sampai foto yang terakhir ya guys Nah disini untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali lagi ke awal Dan disini kita tambahkan filter Caranya kalian geser aja menu yang ada di bagian bawah Pilih yang filter dan pilih yang retro Pilih yang VHS2 ini ya guys Kemudian disini kalian bisa kecilin filternya Jadi 65an aja Atau terserah keinginan kalian aja ya Mau berapa Nah disini pokoknya aku atur Jadi sesuai keinginan aku aja Jadi 65an Kemudian kalian bisa klik checklist Dan disini kalian bisa panjangkan Sampai foto yang terakhir ya guys Untuk filternya Jadi kurang lebih seperti ini Kemudian disini untuk langkah selanjutnya Tinggal kita masukkan aja Musik Caranya kalian klik tambahkan audio Pilih di ekstrak Dan masukkan Video yang ada musiknya Nah buat kalian yang mau Nanti aku bakal taruh link downloadnya Di description box video aku Langsung aja disini Kita klik import suara saja Nah kemudian kurang lebih hasilnya itu Seperti ini guys Nah kurang lebih seperti itu ya guys Nah kalau kita rasa udah Kita bisa langsung aja simpan Atau ekspor ya Nah kurang lebih hasilnya seperti itu Buat kalian Selamat mencoba ya Nah aku juga mau kasih tau ke kalian Buat kalian yang fitur gaya Atau perbesar 3D nya itu belum ada Kalian harus banget update aplikasi CapCut nya Jadi versi yang terbaru ya Nah jadi kurang lebih hasilnya itu Seperti itu Nah buat kalian yang mau coba Kalian bisa ikutin tutorial Yang udah aku kasih tau tadi Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton video ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk klik like Comment dan juga subscribe channel youtube aku ini Supaya channel ini semakin berkembang dan maju Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton And see you on next my video Bye 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 bye